Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di channel DK4Official sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi anda yang sudah menekan tombol subscribe channel ini dan bagi yang belum dimohon segera untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga menyalakan tombol loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan informasi yang saya sampaikan dalam channel ini mengenai seputar rental PlayStation PS3 PS4 dan PS5 baik untuk PS maupun game lain dan juga tata cara atau tutorial bagaimana cara service atau apapun tentang seputar rental PS dan disini saya akan mencoba memberikan informasi informasi mengenai settingan yang sering digunakan panitia-panitia dalam sebuah turnamen baik turnamen minicap maupun berskala besar apa saja settingannya simak video ini baik-baik sampai dengan selesai terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini ingat subscribe gratis gratis tidak ada ruginya kamu klik tombol subscribe selamat menonton baiklah kita lanjutkan yang pertama biasanya settingan dalam sebuah turnamen untuk PS3 khususnya berbeda dengan settingan untuk PS4 pertama kita masuk pada menu general setting terlebih dahulu untuk level dalam sebuah turnamen kita menggunakan level tertinggi biasanya legend namun karena di PS ini belum ada level legend karena kan PS ini baru jadi kita masih menggunakan superstar sedangkan untuk waktu kita menggunakan 8 menit dalam game PS untuk PS3 ini 8 menit dalam babak penyesihan dan misalnya dalam final biasanya 10 menit khusus untuk penyesian awal yang akan kita cantumkan dalam brosur-brosur yaitu 8 menit untuk extra time off sedangkan untuk PK on turnamen dimanapun pasti untuk PK on dalam babak penyesihan jika di final skt berubah jadi on namun karena untuk kembali lagi untuk brosur jadi PK atau penalti kita on kan untuk substitusi kita menggunakan tiga tiga karena sesuai dengan aslinya pergantian lumayan yaitu tiga player emosi ini ini bebas ada yang off ada yang on bebas maksudnya ini fair play dalam permainan off saja dan untuk kondisi biasanya menggunakan standar berwarna kuning normal berwarna kuning kenapa tidak menggunakan random karena menggunakan random kemungkinan besar akan terjadi kontroversi karena jika pemain andalan kita akan tiba-tiba menjadi drop seperti ini maka kita akan tidak puas jika mengalami kekalahan jadi untuk turnamen berwarna kuning sebab pemula sebaiknya pada saat ini latihan menggunakan kondisi normal injuri injuri untuk menyingkat waktu biasanya off jika on akan ada babak tambahan atau ada waktu tambahan dan offkan saja bal bebas saran carilah bola yang berwarna putih bebas oke ini untuk settingan general setting di luar pertandingan dan bagaimana settingan dalam pertandingan setnya setting dulu sebelum pertandingan pertama dimulai kembali ke sistem setting untuk radar untuk S3 kebanyakan beberapa panetia radar di offkan untuk S3 ini kebanyakan beberapa panetia radar di offkan ini plate off yang lainnya seperti biasa lalu settingan speed perbedaannya disini jika di game S3 speed yang kita gunakan adalah speed 2 jadi menggunakan kecepatan penuh jika mengikuti S4 kebanyakan dari panetia menggunakan speed 0 yang sesuai dengan di turnamen-turnamen online karena di online sudah otomatis jadi speed 0 untuk S3 ini menggunakan speed plus 2 settingan kamera kamera banyak perbedaan dalam setiap daerah namun biasanya dalam turnamen-turnamen agar semua-semua memiliki kesamaan dan akhirnya tidak menjadi bingung maka sebaiknya samakanlah settingan kamera ini sesuai dengan turnamen-turnamen menggunakan wide tipe wide untuk zoom 0 hike menjadi 10 dan angle menjadi 0 nah inilah settingan kamera yang sering digunakan dalam setiap turnamen-turnamen jadi dari saat ini gunakanlah settingan ini untuk latihan-latihan sparing-sparing di rental-retal masing-masing settingan kamera ini berbeda juga jika kita mengikuti turnamen untuk PS4 kebanyakan dari PS4 menggunakan dynamic wide seperti ini standar nah untuk PS3 jadi zoom 0 10 0 ini adalah settingan dalam turnamen dan aturan aturan dalam pertandingan kita harus men-start yaitu ketika dalam keadaan bola mati contoh jadi kita start boleh dalam pergantian bermain maupun dalam mengganti taktik atau formasi contoh nah disini kita start sebelum bola jalan dikarenakan jika kita dalam pertandingan kita melakukan start dalam pertandingan kita start contoh seperti ini akan mengganggu jalannya pertandingan dan beberapa panentia biasanya akan memberikan hukuman jika salah satu pemain atau player melakukan start dalam pertandingan bola hidup seperti ini apa saksinya yaitu akan mendapatkan sebuah goal gratis yaitu akan minus satu goal jadi berhati-hatilah jika sobat mengikuti turnamen dalam melakukan start ini dan juga bagi sobat yang akan mengikuti turnamen yang masih pemula sebaiknya gunakanlah stick sendiri yang sobat bawa sendiri belilah stick atau sewa di rental yang menjadi langganan anda dan carilah stick yang terbaik karena jika kita menggunakan stick rental atau stick dari panentia kemungkinan besar sticknya kurang bagus atau kurang mantap yang akan mengakibatkan bluder bagi kita kekalahan bagi kita sendiri oke segitu dulu mungkin kekurangannya bisa saya lanjutkan di kolom komentar dan juga mungkin sobat bisa menambahkan yang lain silakan juga tertarakan di kolom komentar sekian semoga bermanfaat tetap lah bermain di rental tetap lah sparring rajin-rajin latihan mohon maaf bila ada salah kata maupun salah penjelasan dalam tutorial ini atau cara settingan untuk turnamen PES untuk PES 3 ini dan salam PESmania mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati